Jangan sembarangan mengucapkan keinginan. Judit Bellwood sengaja membuatku tersandung sewaktu pelajaran matematika. Aku melihat sepatu putihnya terjulur ke gang antarbangku. Terlambat, aku sedang membawa buku catatan ke papan tulis, karena akan mengerjakan soal. Mataku menatap tulisan cakar ayam di buku catatanku. Tulisanku memang tidak rapih. Aku tidak sempat berhenti lagi ketika melihat sepatu putih itu terjulur. Aku tersandung dan jatuh lintang pukang di lantai, mendarat bertumpu pada siku dan lutut. Semua kertas berterbangan dari buku catatanku dan berserakan di mana-mana. Seluruh kelas menganggap kejadian itu lucu. Semua tertawa dan bersorak waktu aku bersusah payah bangun. Judit dan teman akrabnya Ana Frost tertawa paling keras. Aku mendarat di ujung siku dan sakitnya terasa sampai ke segujur tubuh. Aku tahu, wajahku pasti semerah tomat waktu bangun dan memungut buku catatan. Gerakan hebat, Sam! Teriak Ana. Ia tersenyum lebar. Bagus! Teriak seseorang. Aku menoleh sekilas dan melihat kilatan puas di mata hijau Judit. Aku anak perempuan paling jangkung di kelas tujuhku. Bukan, salah. Aku anak paling jangkung di kelas. Aku paling tidak lebih tinggi 5 cm dari temanku Cory Blin. Padahal, ia anak laki-laki paling jangkung. Aku juga anak paling kikuk yang pernah ada di muka bumi ini. Maksudku, meskipun tinggi dan langsing, bukan berarti aku juga anggun. Percaya deh, aku sama sekali tidak anggun. Tapi kenapa orang selalu tertawa? Kalau aku terjatuh tersandung tempat sampah, atau menjatuhkan bagi makanan di ruang makan siang, atau tersandung kaki orang waktu pelajaran matematika. Judit dan Ana memang jahat. Itu saja. Aku tahu. Mereka diam-diam menjuluki aku bangau. Cory yang memberitahu aku. Dan Judit selalu mengolok-olok nama keluarga aku. Yaitu Bert. Samantha Bert. Terbang sana, Bert. Itulah yang selalu dikatakannya padaku. Lalu ia dan Ana tertawa. Seakan-akan itulah lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar. Terbang sana, Bert. Haha, tidak lucu. Kata Cory. Judit sebenarnya iri padaku. Tapi itu kan konyol. Maksudku, buat apa Judit iri? Tingginya bukan 2,7 meter. Tingginya kira-kira 1,56 meter. Pas untuk anak berusia 12 tahun. Ia anggun. Ia atletis. Dan ia manis sekali. Kulitnya pucat halus. Matanya hijau besar. Dan rambutnya warna tembaga. Berombak, tergerai sampai bahu. Jadi, apa yang diirikannya? Kurasa Cory cuma berusaha menyenangkan perasaanku. Dan sama sekali tidak berhasil. Yah, kukumpulkan semua kertas-kertasku. Dan menjejalkannya ke dalam buku tulis lagi. Sharon bertanya apa aku baik-baik saja. Sharon guruku. Di sekolah menengah montreses ini. Kami semua memanggil guru dengan nama depan mereka. Aku mengguma mengatakan aku tidak apa-apa. Meskipun si kuku berdenyut-denyut sakit bukan main. Langsung saja aku tulis soal di papan tulis. Kapurnya berdecih-decih. Semua orang jadi mengerang dan berkeluh kesah. Yah, bagaimana lagi? Tiap kali aku menulis di papan tulis, kapurnya selalu berdecih-decih. Mestinya orang tidak perlu ribut begitu, kan? Aku dengar Judit berbisik membicarakan aku pada Ana. Tapi aku tak bisa mendengar apa yang dibisikannya itu. Aku menolah dan melihat mereka berdua mencibir dan menyeringai. Dan yang lebih parah, aku tidak bisa mengerjakan soalnya. Persamaannya ada yang salah. Dan aku tidak tahu yang mana. Sharon melangkah ke belakangku. Lengannya yang kurus terlipat di depan baju hangat warna hijau mudanya yang norak. Bibirnya bergerak-gerak ketika membaca pekerjaanku. Berusaha melihat di mana kesalahanku. Dan tentu saja, Judit mengacungkan tangan dan berseru. Aku tahu salahnya, Sharon. Empat tambah dua jadi enam, bukan lima. Aku merasa wajahku merah padam lagi. Entah bagaimana nasibku, kalau tidak ada Judit yang menunjukkan kesalahanku di depan anak-anak sekelas. Semua orang tertawa lagi. Bahkan Sharon pun menganggapnya lucu. Dan aku terpaksa berdiri saja, dan pasrah menerima ajakan begitu. Dasar si Samantha, anak paling goblok di kelas. Tanganku gemetar waktu menghapus kesalahanku, dan menuliskan angka yang benar. Aku marah sekali, pada Judit, dan pada diri sendiri. Tapi aku berusaha tenang waktu berjalan, hati-hati ke tempat dudukku. Aku bahkan tidak melirik Judit ketika melewati dia. Aku bisa tetap tenang sampai pelajaran ekonomi rumah tangga siang harinya, lalu jadi konyol. Guru pelajaran ekonomi rumah tangga adalah Daphne. Aku suka pada Daphne. Ia wanita bertubung besar, riang, dagunya berlipat-lipat, dan suka bergurau. Menurut The Sagesus, Daphne selalu menyuruh kami memasak kue, pie, brownies, supaya bisa dimakannya sendiri setelah pelajaran selesai. Kurasa omongan itu begitu jahat, tapi mungkin ada benarnya juga. Pelajaran ekonomi rumah tangga dimulai tepat setelah makan siang, jadi kami tidak pernah terlalu lapar. Lagipula, sebagian besar hasil masakan kami tidak enak. Anjing saja rasanya tidak akan suka, jadi biasanya kami tinggalkan saja di kelas. Aku selalu menunggu-nunggu pelajaran itu, selain karena Daphne guru yang asik, cuma pelajaran itulah yang tidak pernah ada pekerjaan rumahnya. Satu-satunya hal yang menyebalkan pada pelajaran ekonomi rumah tangga, Judit juga ada di situ. Tapi Judit dan aku bertengkar di ruang makan siang. Aku duduk di ujung meja, sejauh mungkin dari dia, tapi aku masih bisa mendengar ia bercerita pada dua anak kelas delapan. Bert berusaha terbang waktu pelajaran matematika. Semua orang tertawa dan memandangnya aku. Kau menjegal aku, Judit! Teriaku marah. Mulutku sedang penuh selada telur, yang mengalir ke daguku waktu aku berteriak. Semua orang menertawakan aku lagi. Judit mengatakan sesuatu, aku tidak bisa mendengarnya karena ruang makan siang berisik sekali. Ia mencibir padaku dan mengibaskan rambut merahnya ke belakang bahu. Aku berdiri dan mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang sedang kulakukan, tapi aku marah sekali sampai tidak bisa berpikir jernih. Untunglah Cori muncul di seberang meja, diletakkannya bagi makan siangnya di meja, dibalikannya kursi seperti biasa dan duduk. Berapa 4 tambah 2? Godanya, 42. Jawabku sambil membelah lakan mata. Kau percaya Judit? Tanyaku, suram. Tentu saja aku percaya Judit. Katanya sambil membuka bungkusan makan siangnya. Judit ya Judit. Apa maksudmu? Bentaku. Ia mengangkat bahu. Ia meringis. Entahlah. Cori lumayan cakep. Matanya coklat tua yang agak berkerut di sudut. Hidung yang sedikit terlalu panjang dan senyum bengkok yang lucu. Rambutnya bagus, tapi tidak pernah disisirnya. Jadi ia selalu pakai topi. Topi Orlando Magic. Meskipun ia tidak tahu dan tidak peduli pada tim itu, ia cuma suka topinya. Ia mengintip bungkusan makan siangnya dan membengut. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Tanyaku. Sambil mengelap selada telur di bagian depan baju kausku dengan serbet. Yah. Lagi-lagi. Jawabnya, sebal. Dikeluarkannya makan siang yang selalu dibuatkan ayahnya setiap pagi. Sandwich keju panggang dan jeruk. Hih. Kenapa setiap hari ayahmu selalu membuatkan keju panggang? Tanyaku. Tidak kau bilang padanya. Kejunya jadi dingin dan lengket waktu makan siang. Sudah aku bilang. Geram kori sambil meletakkan selembar sandwichnya di satu tangan dan diamatinya seperti mengamati bahan lab ilmiah. Katanya keju protein bagus. Bagaimana bisa jadi protein bagus kalau tiap hari kau buang ke tempat sampah? Tanyaku. Kori tersenyum miring. Aku tidak bilang padanya kalau aku tiap hari membuang sandwich ke tempat sampah. Dimasukannya sandwich liat itu ke dalam bungkusan dan mengupas jeruk. Untung kau datang. Kataku. Sambil menelan gigitan terakhir sandwich selada telurku. Aku tadi baru saja akan bangun dan membunuh Judit di sana itu. Kami berdua memandang sekilas ke ujung meja. Judit dan kedua anak kelas delapan itu memiringkan kursi dan mentertawakan sesuatu. Salah satu anak kelas delapan itu memegang majalah. Kurasa majalah People. Ia sedang menunjukkan gambar di majalah pada teman-temannya. Jangan bunuh Judit. Kata kori. Sambil terus mengupas jeruk. Kau bisa susah nanti. Aku tertawa. Tertawa mengejek. Kau bercanda. Aku bisa dapat penghargaan. Kalau kau bunuh Judit. Tim bola basketmu bisa kalah melulu nanti. Kata kori. Asik mengupas jeruk. Oh, jahat sekali kau. Seruku. Kulemparkan bola kertas aluminium ke arahnya. Bola itu mentah di dadanya dan jatuh ke lantai. Ia benar. Tentu saja. Judit pemain terbaik tim kami. De Montrose Mustang. Ia satu-satunya pemain terbaik. Ia pintar sekali membawa bola. Bolanya tak akan terselip di kakinya. Dan matanya tajam sekali. Sehingga bisa menembak dari jauh. Aku tentu saja pemain paling parah di tim. Kuakui itu. Aku benar-benar goblok. Seperti ku bilang tadi. Yang tidak bisa macam-macam di lapangan basket. Sebetulnya, aku tidak mau ikut bermain di tim Mustangs. Aku tahu aku bakal bermain jelek. Tapi Ellen ngotot. Ellen adalah pelatih bola basket tim anak perempuan. Ia ngotot memaksaku bergabung. Sam, kau tinggi sekali. Katanya padaku. Kau harus bermain bola basket. Kau punya bakat alam. Ya, aku memang punya bakat alam. Bakat alam jadi orang goblok. Aku sama sekali tidak bisa menembak. Tembakan hukuman pun tidak bisa. Terutama tembakan hukuman. Dan aku tidak bisa berlari tanpa tersandung sepatu rimpuku sendiri. Tanganku kecil. Meskipun bagian lain tubuhku tidak. Jadi, aku tidak terlalu pandai melempar atau menangkap bola. Kurasa Ellen sudah dapat pelajaran. Tinggi bukanlah segalanya. Tapi sekarang, ia malu untuk mengeluarkan aku dari tim. Jadi, aku masih saja terus bergabung. Aku berlatih keras. Maksudku, aku tetap merasa nanti akan pandai juga main basket. Jangan sampai permainanku semakin parah. Kalau saja, Judy tidak sejahat itu. Dan kalau saja, ia lebih ramah padaku. Tapi, seperti kata Cory. Judit ya Judit. Ia selalu membetang-betang aku selama latihan. Mengolok-ngolok aku. Dan membuatku merasa setinggi 60 cm. Yang kadang-kadang memang itulah harapanku. Bert, bantulah kami. Terbang sajalah kau jauh-jauh. Kalau sekali lagi dia bicara begitu, akan kutinju dia. Betul. Apa yang kau pikirkan, Sam? Suara Cory membuyarkan lamunan pahitku. Tentu saja tentang Judit. Gua mampu. Si nona sempurna. Hei, stop! Kata Cory. Sambil membagi jeruk. Tahu tidak, kau juga punya sifat yang baik. Oh ya? Bentakku. Apa sifat baikku? Tinggi badanku? Bukan. Akhirnya dimakannya potongan jeruknya. Belum pernah kulihat orang makan jeruk segitu lamanya. Kau juga pandai, katanya. Dan kau lucu. Terima kasih banyak, kataku dengan dahi berkerut. Dan kau sangat baik hati, tambahnya. Kau sangat baik hati. Makanya kau akan memberikan sebungkus keripik kentang itu buatku kan? Di sambarnya bungkusan itu, sebelum aku bisa menyembunyikannya. Aku tahu, pasti ada apa-apanya di balik pujian itu. Kuamati Cory menyikat keripik kentangku. Aku tidak ditawari sedikitpun. Lalu bel berbunyi. Dan aku segera masuk ke kelas ekonomi rumah tangga. Dan disanalah aku jadi kacau. Kejadiannya begini. Kami membuat puding tapioca. Dan semuanya berantakan. Kami semua punya mangkuk adonan besar warna jingga. Dan bahan-bahan untuk memasak diletakkan di meja panjang di sebelah kompor. Aku sibuk mengaduk adonanku. Adonanku kelihatan bagus dan empuk. Suaranya plop-plop kalau ku aduk dengan sendok kayu panjang. Entah kenapa tanganku jadi lengket. Mungkin ketumpahan puding sedikit. Jadi aku berhenti mengaduk dan melap tanganku di celmek. Aku lumayan bersih untuk ukuranku. Cuma ada sedikit genangan puding-kuning di mejaku. Sisanya, sebagian besar ada di dalam mangkuk adonan. Aku selesai mengaduk. Dan ketika aku angkat kepala, ada Judit. Aku agak terkejut. Karena tadi ia bekerja di seberang sana. Di dekat jendela. Biasanya kami selalu berusaha memisahkan diri sejauh mungkin. Judit tersenyum aneh. Dan ketika mendekati aku, ia pura-pura tersenyum. Aku bersumpah ia cuma pura-pura tersandung. Ditumpahkannya seluruh isi mangkok adonan tapioca-nya ke sepatuku. Sepatu dok partens biruku yang baru. Ups, katanya. Cuma itu. Cuma ups. Kupandang sepatu baruku yang tertutup adonan puding-kuning empuk. Saat itulah, aku jadi kacau. Aku merauh marah dan mengulurkan tangan ke tenggorokan Judit. Aku tidak bermaksud melakukannya. Aku rasa aku jadi gila sesaat begitu karena marah sekali. Aku mengulurkan kedua tanganku dan mencengkram tenggorokan Judit. Dan mulai mencekiknya. Sepatu baruku. Sepatu baruku jadi hancur. Judit meronta-ronta dan berusaha berteriak. Menjambaknya rambutku. Dan mencoba mencakarku. Tapi ku pegang terus tenggorokannya. Dan merauh lagi. Seperti hari mau marah. Daphne terpaksa memisahkan kami. Ditariknya bahuku. Lalu dijejalkannya tubuhnya yang besar di antara kami. Menghalangi pandangan kami. Napasku memburu. Dadaku naik turun. Samanta! Samanta! Kenapa kau ini? Kurasa itu yang diteriakan Daphne. Aku tidak terlalu mendengarnya. Di telingaku, terdengar suara mengemuruh. Keras seperti suara air terjun. Aku rasa cuma karena perasaanku sedang marah saja. Sebelum aku sadar, Aku sudah menjauh dari meja. Dan lari ke luar ruangan. Aku berlari ke lorong sekolah yang sepi. Dan berhenti. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku marah sekali. Kalau aku bisa mengajukan permintaan, Kataku pada diri sendiri. Aku tahu akan minta apa. Hancurkan Judit! Hancurkan Judit! Hancurkan Judit! Aku tidak tahu harapanku itu akan segera terkabul. Ketiga-tiganya. Daphne menyeretku masuk ke kelas lagi. Dan memaksa Judit dan aku bersalaman dan saling minta maaf. Kalau tidak begitu, kami akan dikeluarkan dari sekolah. Tadi benar-benar kecelakaan. Kuh mam Judit samar. Kenapa kau ini, Bert? Minta maaf apaan tuh? Tapi aku mau bersalaman dengan dia. Aku tidak mau orangtuaku sampai dipanggil ke sekolah. Karena anak perempuan mereka berusaha mencekik teman sekelasnya. Dan aku ikut latihan basket sepulang sekolah. Meskipun segan-segan. Aku tahu, Kalau aku tidak datang, Judit akan mengatakan pada semua orang, Ia berhasil menakut-menakuti aku. Aku datang karena tahu Judit tidak mau aku datang. Yang menurutku adalah alasan tepat. Selain itu, Aku juga perlu gerak badan. Aku perlu berlari bolak-balik melintasi lapangan beberapa ratus kali. Supaya perasaan marahku bisa hilang. Aku perlu menghilangkan rasa prustasi, Karena tidak bisa mencikik Judit sampai puas. Ayo lari cepat! Usul Ellen. Beberapa anak lain mengeluh. Tapi aku tidak. Aku sudah berlari sebelum Ellen meniup eluit. Kami semua mengenakan celana pendek dan kaus tanpa lengan. Ellen mengenakan baju olahraga kelabu yang longgar di mana-mana. Rambut Ellen merah keriting keribu. Tubuhnya lurus dan kurus. Ia kelihatan seperti korek api. Ellen tidak terlalu suka berolahraga. Ia memberitahu kami, Ia jadi pelatih basket anak perempuan karena dibayar ekstra. Dan ia perlu uangnya. Setelah berlari di sekeliling aula, Latihan berlangsung seperti biasanya. Judit dan Anna sering saling memberi bola. Dan mereka berdua sering menembakkan bola. Tembakan melompat, Tembakan layup, Bahkan tembakan melengkung. Anak-anak lain berusaha menyamai mereka. Aku berusaha tidak diperhatikan. Aku masih terbayang-bayang kekacauan gara-gara puding tapioca tadi. Dan ingin sebisa mungkin tidak berhubungan dengan Judit. Atau siapa saja. Maksudku, Aku benar-benar sedang suntuk. Dan mengamati Judit menembak sejauh 6 meter, Menangkap pantulan bolanya sendiri, Dan memberikan bola pada Anna dengan teknik dua tangan yang sempurna. Sama sekali tidak mengurangi kesuntukanku. Tentu saja, Keadaan jadi semakin parah. Anna ternyata memberikan bola padaku. Aku tidak berhasil menangkapnya. Bola itu lolos dari tanganku, Mengenai dahiku, Dan mengelinding keluar. Bangun, Bert! Ku dengar Alan berteriak. Aku tetap berlari-lari. Aku berusaha tidak kelihatan gugup, Karena telah menggagalkan kesempatanku berlatih. Beberapa menit kemudian, Ku lihat bolanya terbang ke arahku lagi, Dan ku dengar Judit berteriak. Tangkap yang ini, Bangau! Aku terkejut sekali mendengar ia terang-terangan menyebutku Bangau, Sehingga aku jadi bisa menangkap bola. Aku mulai membawa bola ke jaring. Tiba-tiba Anna mengulurkan tangan, Dan dengan mudah mencuri bola. Ia berbalik dan menembak bola ke jaring. Hampir saja masuk. Hebat, Anna! Teriak Alan. Dengan nafas terengah-engah, Aku berbalik dan berkata marah pada Judit. Kau bilang aku apa tadi? Judit pura-pura tidak mendengar. Alan meniu peluit. Fast break? Teriaknya. Kami berlatih fast break sekaligus tiga-tiga. Kami membawa bola cepat-cepat. Memberikan bola ke depan dan ke belakang. Lalu anak yang berada di bawah hoop sambil membawa bola harus menembak. Aku harus latihan slow break? Pikirku sendiri. Aku tidak punya masalah untuk menyamai anak-anak lain. Kakiku kan paling panjang. Aku bisa lari lumayan cepat. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa kalau sedang lari. Ketika Judit, Anna, dan aku ribut berlari-lari di lapangan. Aku berdoa. Semoga permainanku tidak memalukan. Keringat bercucuran di dahiku. Jantungku berdebar-debar kencang. Ku ambil bola pendek dari Anna. Membawanya ke bawah jaring dan menembak. Bolanya terbang lurus ke atas. Lalu mental di lantai. Mendekati papan ring saja tidak. Ku dengar anak-anak di pinggir lapangan tertawa. Judit dan Anna seperti biasa mencibir meremehkan. Tembakan bagus. Seru Judit. Anak-anak semakin keras tertawa. Setelah 20 menit siksaan fast break, Alan meniup luwit. Latihan! Teriaknya. Itu tanda supaya kami membuat dua tim dan bertanding. Aku menarik nafas. Ku usap keringat di dahi dengan punggung tangan. Aku berusaha ikut terlibat dalam permainan. Aku berkonsentrasi keras, sebagian besar agar tidak kacau. Tapi aku agak patah semangat juga. Lalu, setelah bermain beberapa menit, Judit dan aku sama-sama menyerbu bola. Entah bagaimana caranya, ketika aku menyerbu bola, lenganku terjulur. Lutut Judit terangkat kuat-kuat dan menusuk dadaku seperti pisau. Rasa sakitnya menyambar ke sekujur tubuhku. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tidak mau keluar. Nafasku megap-megap, suaranya aneh. Seperti suara anjing laut. Sakit. Lalu aku sadar, aku tidak bisa bernafas. Semuanya jadi merah. Merah terang yang bersinar-sinar. Lalu hitam. Aku tahu, aku akan mati. Merasakan nafas putus seperti itu, pastilah perasaan paling tidak enak sedunia. Mengerikan sekali rasanya. Kau berusaha bernafas, tapi tidak bisa. Dan rasa sakitnya terus saja semakin mengembang. Seperti ada balon ditiup di dalam dadamu. Aku benar-benar mengira aku sudah mati. Tentu saja beberapa menit kemudian aku sudah sembuh. Aku masih merasa lemas sedikit. Agak pusing. Tapi pada dasarnya, aku baik-baik saja. Ellen menyuruh salah satu ada yang mengantarkan aku ke ruang ganti pakaian. Tentu saja, Judit bersedia. Ketika kami berjalan, ia minta maaf. Katanya, tadi itu kecelakaan. Benar-benar kecelakaan. Aku diam saja. Aku tidak butuh permintaan maafnya. Aku sama sekali tidak mau bicara dengannya. Aku cuma ingin mencekiknya lagi. Sekali ini sampai mati. Maksudku, seberapa yang bisa ditahan orang dalam satu hari? Judit sudah menjegalku waktu pelajaran matematika. Menumpahkan puding tapiokanya yang menjijikan di sepatu dok Martin baruku. Waktu pelajaran ekonomi rumah tangga. Dan menendangku sampai pingsan waktu latihan basket. Apa sekarang aku harus tersenyum dan menerima permintaan maafnya? Tidak usah ya. Sampai kapanpun aku tidak sudi. Aku berjalan diam ke ruang ganti pakaian. Kepalaku tertunduk. Mataku menatap lantai. Ketika dilihatnya, aku tidak mau memaafkannya. Judit jadi marah. Coba lihat kelakuannya. Dadaku ditendangnya. Eh, malah dia yang marah. Terbang saja, Kober! Gumamnya. Lalu ia lari lagi ke aula. Aku ganti pakaian tanpa mandi lagi. Lalu kukumpulkan barang-barangku keluar dari gedung dan mengambil sepeda. Cukup sudah, pikirku. Sambil menuntun sepeda, melintasi pelataran parkir di belakang sekolah. Setengah jam kemudian, langit siang tanpa kelabu dan mendung. Kurasakan sedikit tetesan hujan di kepala. Cukup sudah, ulangku dalam hati. Rumahku dua blok dari sekolah. Tapi aku sedang tidak ingin pulang. Aku ingin naik sepeda terus. Aku ingin naik sepeda lurus saja dan tidak menolah-nolah lagi. Aku marah, sebel dan gemetar. Tapi lebih banyak marahnya. Tidak kubedulikan hujan. Aku naik ke atas sepeda dan mengayuhnya menjauh dari rumah. Halaman depan dan rumah-rumah berseliweran. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihat apa-apa. Aku mengejut semakin kuat dan semakin kuat. Enak sekali rasanya, menjauh dari sekolah, menjauh dari judit. Hujan mulai turun semakin deras. Aku tidak peduli. Kutengadahkan kepala ke langit sambil mengejut sepeda. Air hujan terasa dingin dan menyegarkan di kulitku yang panas. Ketika memandang ke depan lagi, kulihat aku sudah sampai hutan Jevers. Deretan panjang pepohonan yang membatas lingkungan rumahku dengan lingkungan sebelah. Di antara pohon-pohon yang tinggi dan tua itu, ada jalan setapak kecil untuk naik sepeda. Pohon-pohon itu gundul dan tampak sedih dan kesepian tanpa daun-daunnya. Kadang-kadang, aku bersepeda di situ. Untuk mengetahui seberapa cepat aku bisa naik sepeda di jalan yang berkelok-kelok dan tidak rata. Tapi langit semakin gelap. Awan hitam layang rendah. Dan kulihat ada kilatan petir di langit di atas pepohonan. Kuputuskan sebaiknya berbalik dan pulang saja. Tapi ketika aku berbalik, ada orang melangkah di depanku. Seorang wanita. Aku terkesiap. Terkejut melihat ada orang di jalan sepi di samping pepohonan ini. Aku memicinkan mata menatapnya. Sementara hujan semakin deras. Bergemericik di jalanan sekitarku. Wanita itu tidak muda dan tidak tua. Matanya kelam, seperti batu bara. Wajahnya putih-pucat. Rambutnya yang hitam lebat tergerai di belakang. Pakaiannya agak kuno. Di bahunya melingkar syalol merah cerah yang tebal. Ia mengenakan rok hitam panjang sampai ke mata kaki. Matanya yang kelam kelihatan seperti menyala ketika menata mataku. Ia kelihatan bingung. Mestinya aku lari. Mestinya aku mengejut sepedaku menjauh dari dia secepat-cepatnya. Kalau saja aku tahu. Tapi aku tidak menjauh. Aku tidak pergi. Aku malah tersenyum padanya. Bisa saya bantu? Tanyaku. Mata wanita itu menyipit. Aku tahu ia sedang mengamati aku. Ku jejakkan kaki ke tanah. Berusaha agar sepedaku tidak sampai jatuh. Hujan gemericik di jalanan. Tetesannya besar-besar dan dingin. Tiba-tiba aku ingat mantelku ada tudung kepalanya. Ku julurkan tangan ke belakang kepala. Dan memasang tudung menutupi rambut. Langit semakin gelap dan berubah warna menjadi warna buah zaitun yang mengerikan. Pepohonan gundul di hutan bergetar di tiup angin yang berputar. Wanita itu maju beberapa langkah. Pucat sekali dia, pikirku. Hampir seperti hantu. Tapi matanya dalam dan kelam. Terus menatapku tajam. Rasa-rasanya aku tersesat. Katanya. Aku terkejut. Suaranya seperti suara wanita tua. Agak gemetar dan lemah. Kupincingkan mata. Rambutnya yang hitam lebat menempel bergumpal-gumpal di kepalanya karena kena hujan. Umurnya tidak bisa ditebak. Bisa saja 20 atau 60 tahun. Ini Montrose Avenue. Kataku keras-keras. Karena suara hujan berisik sekali. Sebetulnya, Montrose cuma sampai sini. Sampai di hutan. Dia mengangguk serius. Dikerutkannya bibirnya yang pucat. Aku ingin ke Madison. Katanya. Kurasa aku benar-benar kehilangan arah. Anda lumayan jauh dari Madison. Kataku. Madison di sebelah sana. Aku menunjuk. Wanita itu menggigit bibir bawahnya. Biasanya aku pintar membaca arah. Sesalnya dengan suara gemetar. Dirapikannya shell merah tebal di bahunya yang langsing. Madison jauh di sebelah timur sana. Kataku sambil menggigil. Hujan terasa dingin. Aku tidak sabar ingin pulang dan berganti pakaian. Kau bisa mengantarkan aku ke sana? Tanya wanita itu. Dijengkramnya pergelangan tanganku. Aku nyaris terkesiap keras-keras. Tangannya dingin seperti es. Bisa kau antarkan aku ke sana? Ulangnya. Didekatkannya wajahnya. Aku akan sangat berterima kasih. Ia sudah menarik tangannya. Tapi aku masih bisa merasakan genggamannya yang sedingin es di pergelangan tanganku. Kenapa aku tidak lari saja? Kenapa tidak aku angkat saja kakiku ke pedal sepeda dan mengayuhnya secepat mungkin? Tentu akan kutunjukkan di mana letaknya. Kataku. Terima kasih sayang. Dia tersenyum. Kalau tersenyum, tampak ada langsung pipi di salah satu pipinya. Aku sadar, ia lumayan cantik juga dalam ukuran kuno. Aku turun dari sepeda dan mendorongnya sambil memegangi stang. Wanita itu berjalan di sampingku. Dirapatkannya sialnya. Ia berjalan di tengah jalan. Matanya tak henti-hentinya menatapku. Hujan terus turun. Kulihat ada gelatan petir di kejauhan di langit yang berwarna buah zaitun. Angin yang berputar-putar membuat mantelku berkibar-kibar mengenai kakiku. Apa jalanku terlalu cepat? Tanyaku. Tidak sayang. Aku bisa menyamai langkahmu. Jawabnya sambil tersenyum. Di bahunya tersampir tas ungu kecil. Di kepitnya tas itu supaya tidak basah. Ia mengenakan sepatu bot hitam di bawah roknya yang panjang. Kulihat di bagian samping sepatu botnya itu ada deretan kancing-kancing kecil. Ketika kami berjalan, sepatunya berdetik-detik di jalanan yang basah. Maaf, aku jadi merepotkan kau. Kata wanita itu. Dikerutkannya bibirnya dengan penuh penyesalan lagi. Tidak apa-apa, jawabku. Amalku untuk hari ini, pikirku. Kusap letasan hujan dari hidungku. Aku suka hujan, katanya. Diangkatnya tangannya. Dibiarkannya air hujan membasahi telapak tangannya yang terbuka. Kalau tidak ada hujan, siapa yang akan menyikirkan setan? Aneh omongannya. Pikirku. Aku menggumam tidak jelas. Aku ingin tahu, setan apa yang dimaksudkannya tadi. Rambut hitam panjangnya sudah basah kuyuk. Kelihatannya ia tidak peduli. Ia berjalan cepat dengan langkah yang panjang dan mantap. Sambil mengayun satu tangan. Dan melindungi tas umu di kepitan tangan yang satu lagi. Beberapa blok kemudian, setang sepeda terlepas dari peganganku. Sepedaku jatuh. Dan lututku luka tergores pedal. Waktu aku berusaha menyambar sepeda supaya jangan jatuh. Dasar goblok. Ku tarik sepedaku dan berjalan lagi. Lututku berdenyut-denyut. Aku menggigil. Angin meniup hujan ke wajahku. Buat apa aku di sini? Pikirku dalam hati. Wanita itu terus saja berjalan cepat-cepat. Wajahnya kelihatan serius. Hujannya deras juga, katanya. Dipandangnya awan-awan gelap. Kau baik sekali, sayang. Tidak terlalu jauh dari tujuanku kok. Kataku sopan. Cuma delapan atau sepuluh blok lagi saja. Entah kenapa aku bisa tersesat begitu jauh. Katanya, sambil menggeleng-geleng. Aku yakin menuju arah yang benar. Lalu waktu aku sampai di pepohonan itu. Kita hampir sampai, kataku. Siapa namamu? Tanyanya tiba-tiba. Samantha, kataku. Tapi panggilanku Sam. Namaku Clarissa, katanya. Aku sang wanita kristal. Aku tidak yakin apa pendengaranku mengenai perkataannya yang terakhir itu benar begitu. Aku bingung sebentar. Lalu kulupakan saja. Aku tahu sekarang sudah sore. Ibu dan ayah mungkin sudah pulang kerja. Kalaupun mereka belum sampai di rumah. Abangku Ron mungkin saja ada di rumah. Kebingungan kenapa aku belum juga pulang. Ada mobil stasiun wagon melaju ke arah kami. Lampu depannya menyala. Kulindungi mataku. Supaya tidak silau kena cahaya terang itu. Dan hampir saja menjatuhkan sepedaku lagi. Wanita itu tetap berjalan di tengah jalan. Aku berjalan ke pinggir. Supaya ia bisa menyingkir dari jalanan mobil tadi. Tapi tampaknya ia tidak peduli. Ia tetap saja berjalan lurus ke depan. Ekspresi wajahnya tidak berubah. Meskipun wajahnya terang-benerang kena sinar lampu. Awas! Teriakku. Aku tidak tahu apakah ia mendengarku. Mobil itu berbelok untuk menghindarinya. Dan memunyikan kelakson sambil berlalu. Wanita itu tersenyum hangat padaku. Ketika kami terus berjalan. Baik sekali kau. Mau mengurus orang yang benar-benar tidak kau kenal. Katanya. Tiba-tiba lampu jalanan menyala. Jalanan yang basah jadi berkilau-kilau. Semak-semak dan pagar tanaman. Rumput. Trotoar. Semuanya kelihatan berkilau. Semua kelihatan aneh. Sudah sampai. Ini Madison. Dan kataku sambil menunjuk papan nama jalan. Akhirnya pikirku. Aku cuma ingin mengucapkan selamat tinggal pada wanita aneh ini. Dan pulang secepat mungkin. Kilat menyambar. Sekali ini lebih dekat. Melalahkan sekali hari ini. Pikirku. Sambil menarik nafas. Lalu aku teringat Judit. Sepanjang hari yang menyebalkan tadi. Tiba-tiba memasuki pikiranku lagi. Aku merasa marah sekali. Arah timur kemana? Tanya wanita itu. Tuaranya yang gementaran membuyarkan lamunanku. Timur. Ku pandang kedua arah Madison. Berusaha menghilangkan Judit dari pikiranku. Kutunjukkan. Tiba-tiba angin berhembus. Meniup hujan ke arahku. Ku eratkan peganganku di setang. Kau baik sekali. Kata wanita itu. Sambil melilitkan shell di lehernya. Matanya yang kelam menatap tajam padaku. Begitu baik. Kebanyakan anak muda tidak baik seperti kau. Terima kasih. Jawabku. Kiku. Udara dingin membuat aku menggigil lagi. Yah. Selamat tinggal. Aku naik ke sepeda. Tidak. Tunggu. Pintanya. Aku ingin membalas budimu. Hah? Seruku. Jangan. Betul. Tidak usah. Aku ingin membalas budimu. Kata wanita itu. Ngotot. Dicengkramnya pergelangan tanganku lagi. Dan sekali lagi. Kurasakan dingin yang mengejutkan. Kau sudah begitu berbaik hati. Ulang wanita itu. Begitu baik pada orang yang tidak kau kenal. Aku mencoba melepaskan pergelangan tanganku. Tapi cengkramannya kuat sekali. Anda tidak harus membalas budi padaku. Kataku. Aku ingin membalas budi. Jawabnya. Didekatkannya wajahnya. Tangannya masih memegangi pergelangan tanganku. Begini saja. Akanku kabulkan tiga permintaanmu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Terima kasih.